Devil, kumohon, aku ingin menjadi orang kaya, kumohon aku meminta kepadamu agar kau mengabulkan permintaanku bahwa aku ingin kaya, apapun caranya akan aku lakukan, kumohon devil, tolonglah aku hari ini juga. Hahaha, baiklah, akan aku kabulkan, asalkan kau mau menumbalkan seluruh keluargamu dan termasuk istrimu, tapi jika waktunya kau menumbalkan istrimu, jangan sampai istrimu tahu bahwa kau telah mengujak, jangan sampai. Ay, ingat itu. Hahaha, 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 hahaha. Hahaha, hahaha, hahaha. Tuh kan bener masih tidur, wey bangun wey, sayang bangun kali, aduh kamu ini gimana sih udah siang, gimana kita mau kaya, aduh bukannya bangun pagi-pagi apa ya? Aduh, santai aja kali, ngagetin banget banguninnya, iya ini aku bangun lagian, aku juga kerja siang, kok ngapain harus bangun pagi-pagi? Hehehe, sayang, aku minta maaf ya, tadi aku banguninnya, terlalu kasar, dan terlalu pakai nada tinggi, abisnya aku capek, aku tuh pengen kali-kali ke salon, kapan ya kita bisa kaya, kamu juga penghasilannya bisa, ya lebih dari 5 juta gitu. Hmm, apa, ini waktu yang tempat aku bilang ya sama dia. Hmm, iya sih, rencana aku, aku mau pindah kerjaan, tapi harus jarang pulang. Emangnya kamu siap, tapi ini semua demi kebaikan kita berdua gitu sayang. Kan katanya kamu pengen bentar-bentar shopping, bentar-bentar ke salon, bentar-bentar perawatan ini itu, ya cuman resikonya itu, aku jarang pulang, ya paling cepat 6 bulan sekali pulangnya. Ya, kok gitu sih, aku kan lagi hamil, tapi aku gak masalah sih, toh aku udah terbiasa tinggal sendirian di rumah ini juga kan, hehehe. Weh, ibu-ibu, kalian berdua lagi ngapain sih? Eh, mau dengar gosip gak? Ya ampun, serem banget. Tau gak sih, ternyata di kita itu ada yang pemujesetan. Kalian udah pada denger belum nih, ibu-ibu? Ih, serem banget kan? Hah, ha-ha-ha, pemuju setan. Aduh, yang bener aja bu Ajeng, mana ada bu Ajeng? Yang bener aja bu Ajeng, siapa bu Ajeng? Siapa sih bu? Ya ampun, pagi-pagi ini udah bawa kabar gosip. Gak baik loh bu, kalo gosipnya itu gak bener jadi fitnah loh. Hadeh Bentar saya tarik napas dulu ya Terserah sih Kalian mau percaya sama saya apa enggak Yang jelas ini saya mau ngomongin Tetangga sebelah Dengerin ya baik-baik Tau kan Bu Rani itu Suaminya jarang pulang Nah tapi kok bisa sih Dia happy-happy Terus katanya sih Isunya besok mau buka restoran Mewah gitu Gila duit dari mana coba tuh Kalau dipikir-pikir Nah terus waktu berani hamil anaknya Anaknya meninggal kan Enggak lama setelah dilahirin Ayo curiga gak sih kalian Kalau aku sih curiga Kayaknya memang pemuja setan deh Seru banget sih Pagi-pagi gini udah bergosip aja Siapa sih bu Yang pemuja setan Emang disini ada ya Yang pemuja setan gitu Bu jubuk buneng dah Bu Rani muncul lagi diomongin juga Eh eh buset keceplosan dah gua Aduh Aduh bagaimana ini Bukan bu maksudnya bukan Aduh bu Siti nyebeling bangu Ehm Bu Rani Sejak dari kapan bu Disitu Ini Kita lagi ngobrol-ngobrol aja Katanya sih Denger-denger Ada yang ini Lagi muja ama setan gitu Ya tapi aku gak tau sih ya Tapi Burani kok Harusnya anaknya Udah umur satu tahun ya Buddha Kok berani gak Curiga sih sama Suami berani Berani kan dikasih uang Berani tau gak suaminya kerja apa Coba deh dicek Siapa tau suami berani Pemuja setan juga Kan serem bu Bisa imbasnya ke diri kita sendiri Oh gitu ya Ada yang Pemuja setan Masa sih Suami aku kayak gitu Kayaknya gak deh bu Tapi Lebih baik daripada ngerusin Yang siapa yang jadi Pemuja setan kayak gitu bu Lebih baik dengerin informasi Dari aku Besok aku mau opening nih Restoran baru Nanti pada dateng ya Aku tunggu loh gratis Semua menu makanan ya Jangan lupa dateng ya ibu-ibu Aku tunggu ya Aku pamit ke dalam Iya berani Waduh Dia kesinggung gak ya Aduh Bu 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 Ajeng sih nih Gara-gara nya kita berdua lagi santai Bu Ajeng bawa gosip Aduh Aduh jadi aku gak enak ini Gimana ini Iya nih Bu Ajeng Lain kali Kalau mau Ngasih berita yang terhangat Itu jangan sampai timbul fitnah Kayak gini kan bahan gosip yang belum tentu Bener adanya Iiii Ya anakku juga Harusnya udah satu tahun Kalau ada Tapi sayangnya Meninggal Aku sempat hamil lagi juga Tetep aja aku kehilangan anak-anakku Aku harus Mencari tahu nih Kebenarannya Suami aku Harus rapi-rapi dulu nih Capek juga ternyata di perjalanan Ah Iya Waktunya aku memberikan tumbal nih istriku Hehehe Tapi Gimana ya Aduh Semoga aja deh Gosipnya belum menyebar Iya Tunggu sebentar Pasti suamiku udah pulang Tuh kan Akhirnya kamu udah pulang juga sayang Wow Makin Ganteng banget ini suami aku Gimana sayang perjalanannya Kamu capek ya Gimana kalau misalnya kamu istirahat dulu Terus nanti Mandi lanjut makan Oh Iya ya sayang Nanti deh aku Kayaknya ini Rapi-rapi dulu Capek juga Rasanya ingin langsung mandi deh aku Gimana caranya Gimana caranya Gimana hari ini Waktunya aku mengorbankan istri aku Aduh Gimana caranya Biar dia itu Bisa Pergi Keluar Barang aku gitu Aku 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 Ajak makan aja Pasti dia mau Ya Dia pasti mau Gak mungkin dia nolak Aduh semoga deh Sayangku Sayangku Rina Kamu Cepet ya Siap-siap Kita Pergi Dinner Makan di luar Oke Aku tunggu ya Hmm Ngapain sih mas Lebih baik Makan di rumah aja Lagian kan Aku udah masak Cape-cape dong Aku udah masakin Kamu Enak Kita ngobrol dirumah aja ya Kayaknya Suasana rumah Lebih hangat Untuk kita berdua Dan Kita coba Program hamil lagi Aja yuk Banyak deh yang aku Pengen obrolin Loh Kok Kamu nunggu disini Iya nih Aku nungguin kamu Hmm Kamu Kenapa sih Gak mau aku ajak Makan di luar Kan aku tuh Baru Pulang kerja ya Capek Aku tuh pengen sekali aja Ajak kamu keluar Pergi makan gitu Mas Maaf ya Bukannya aku gak mau Diajak pergi keluar Tapi apa kamu tau Orang-orang itu pada Gosipin kamu ya Kalau kamu itu Ternyata Pemuja setan Dan kamu mengorbankan Semua keluarga kamu Termasuk aku Katanya Memang betul Apa aku tuh Bakal ditumbalin gitu Hah Tau gak sih Aku tuh gak kuat Dengerin semua Omongan tetangga disini Gak hanya satu orang Hampir semua orang Terus Kamu masih mau Ngajak aku gitu Pergi keluar untuk makan Ya daripada aku Pergi keluar Mendingan aku masak Di rumah Kita makan di rumah Itu suasana tenang Hangat Aman Yaman Tentram Kamu kan gak pernah Ngedengerin Omongan tetangga disini Jadi gara-gara tetangga Kamu tahu Ya ampun Aku kesel banget Mati aku ini Mati aku Udah Mati kita semua Asal kamu tahu ya Aku kayak gini Aku mau Muji setan itu Karena apa Karena aku itu Pengen membahagiakan kamu Membahagiakan kita Karena aku pengen Kaya Asal kamu tahu itu Tau gak sih Aku juga gak mau Kehilangan anak-anakku Aku juga gak mau Kehilangan kamu Tapi apa Yang namanya juga Ini resikonya Dan sekarang akhirnya apa Aku ingin menyelamatkan Diri aku sendiri Dan Aku harus menembahkan Kamu Maaf-maaf ini Ini udah kacau ini Gara-gara tetangga Dan kamu itu percaya Hah Loh Mas Emangnya aku bilang Aku percaya Aku itu cuma nanya Sama kamu Loh Kok kamu kenapa Harus marah-marah Kamu pikir Sudahlah Sudah udah kacau Aku bilangnya harus bagaimana Aku gak mau Lebih baik Aku pergi dari sini Tau gak Lebih baik Untuk apa aku Kaya Tapi kalau misalnya Pernikahan kita gak bahagia Kamu Aku gak pernah Ada waktu Untuk ngobrol berdua Ngapain Coba kamu pikir Janganin aku dulu lah Aku juga gak mau Dikiniin sama kamu Tidak Jangan Aku Mengapa dengan cara Begini mempenuhnya Ini tidak akan Menjadi tumbal Matilah Matilah aku Mampu Ternyata 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 Betul Apa Kata Ibu-ibu Yang suka Berkonsip Disini Tuh Keluarga ini Ternyata Yang pemuja setan Sudahlah aku Tidak boleh mati Tidak boleh mati Aku tidak boleh mati Aduh Bagaimana ini Aduh Ayo cepat Nyala Cepat Aku takut Bagaimana ini Oke Santai dulu Santai dulu aku Jangan gugup Ayo bisa Ayo bisa Ayo bisa Ayo pasti bisa Nyala Ayo nyala Ayo Ya ampun Akhirnya nyala juga Tidak Dia mengejarku Tidak Aku tidak mau Tidak mau Terima kasih telah menonton!